Masmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam lembah kekelaman, yang bisa berarti situasi hidup yang tidak enak, ataupun bisa berarti dunia orang mati, Daud mengatakan dia tidak takut. Mengapa? Karena Tuhan menyertai dia. Tapi sebenarnya ada alasan lain yang muncul di dalam ayat itu, yakni Tuhan menghibur dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Secara harfiah, gadamu dan tongkat itu adalah dua alat yang digunakan oleh gembala untuk menjaga domba-domba dari bahaya. Dimana gadamu dipakai untuk menghadapi musuh, misalnya binatang buas. Sedangkan tongkat dipakai untuk menuntun dan menarik domba yang keluar dari kawanannya, yang menyebabkan mereka mudah dimangsa oleh binatang buas. Jadi gadamu dan tongkat itu membuat domba benar-benar aman, dan itu merupakan penghiburan bagi kecemasan mereka. Demikianlah Tuhan sebagai sang gembala kita pun, dia menghibur kita domba-dombanya. Tapi dengan cara apa dia menghibur kita? Dia bisa menghibur kita pertama-tama dengan penyertaannya. Bahwa dia menyertai kita dalam hidup ini, bahkan sampai dunia orang mati. Itu merupakan penghiburan yang besar bagi kita. Tapi dia juga bisa menghibur kita melalui rohnya yang kudus. Karena roh kudus itu disebut sebagai roh penghibur. Tapi yang paling utama adalah dia menghibur kita melalui firmannya. Dalam lembah kekelaman hidup kita masing-masing, dia memberikan firmannya sebagai gadadam tongkat yang menghibur kita. Jikalau lembah kekelamanmu adalah ketakutan dan kecemasan, dia menghiburmu dengan firmannya, jangan gelisah hatimu. Jikalau lembah kekelamanmu itu adalah ketakutan dan merasa sendiri, dia menghiburmu melalui firmannya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jikalau lembah kekelamanmu adalah perlawanan dari musuh-musuhmu, dia menghiburmu dengan firmannya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jikalau lembah kekelamanmu adalah satu perasaan tidak aman dari bahaya, dia menghiburmu dengan firmannya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jikalau lembah kekelamanmu adalah musibah-musibah yang terus terjadi atas hidupmu, dia menghiburmu dengan firmannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Intinya adalah bahwa Tuhan memakai setiap firmannya untuk menjadi penghiburan bagi kita. Itulah gada dan tongkatnya. Karena itu, jangan bosan-bosan untuk mendengar firman Tuhan. Sebaliknya, milikilah kerinduan yang besar terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memberikan penghiburan kepada kita di tengah lembah kekelaman hidup kita masing-masing. Gakadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.